selamat datang di kuliah kalkulus 2 pada pertemuan ini kita akan membahas terkait integral, jadi pendahuluan tentang integral sebelumnya saya disclaimer dulu mohon maaf kalau misalnya tulisannya agak kurang terbaca jadi mohon dipahami saja nah disini sebelum kita masuk ke integral yang mungkin sudah teman-teman ketahui sudah dipelajari juga ketika di bangku sekolah menengah atas saya ingin membuat sebuah ilustrasi misalkan gimana ketika teman-teman misalnya punya persegi, anggap saja ini persegi persegi dengan sisinya merupakan A maka luasnya adalah A kuadrat seperti itu ya atau misalkan teman-teman mempunyai suatu segitiga luasnya nanti dengan alasnya A tingginya T misalnya maka luasnya adalah sebenarnya setengah dikali ala sekali tinggi nah kemudian bagaimana misalnya kalian punya bentuk seperti ini jadi teman-teman punya bentuk seperti ini atau kita perbanyak lagi bentuknya menjadi bentuk seperti ini atau misalnya bagaimana ketika punya suatu bentuk tak beraturan nah bagaimana caranya teman-teman menghitung luasnya nah sebenarnya kenapa didahulukan dengan ilustrasi ini karena ketika kita belajar integral pada dasarnya kita menghitung luas daerah seperti itu misalkan disini teman-teman pasti sudah tahu integral misalkan katakan integral dari 1 sampai 2 untuk X kuadrat DX nah integralnya adalah seperti 3 X pangkat 3 karena ini namanya berarti karena ada batasnya maka namanya integral tentu ya ketika integralnya tidak tentu berarti ini ditambah dengan suatu tetapan C konsatan C nah karena kita bermainnya di integral tentu maka kita mudah saja tuliskan batasannya maka kita dapat hasil integralnya adalah 1 per 3 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 maka kita dapat 1 per 3 8 dikurang 1 atau 7 per 3 nah sebenarnya nilai 7 per 3 ini nilai apa sih sebenarnya apakah biasanya sebuah angka atau seperti apa nah pada dasarnya 7 per 3 ini adalah luas daerah di bawah kurva X kuadrat dengan batasan ini adalah saya tuliskan jadi luas daerah di bawah X kuadrat dengan batasannya 1 dan 2 contohnya maksudnya seperti ini jadi atau kita main di yang lebih sederhana saja yang lebih sederhana misalkan contohnya adalah kita main yang di pangkat 1 saja integral dari 1 sampai 3 dari X DX misalnya ini kan berarti setengah X kuadrat 1 3 maka ini sama dengan setengah 8 eh salah ya eh sorry sorry ini setengah dikali berarti 3 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2 maka kita dapat setengah 9 kurang 1 maka dapatnya adalah 8 per 2 nah 8 per 2 maksudnya adalah jadi ini kita punya koordinat dulu kita punya bidang kartesius ini X nah maka ketika kita punya grafik FX artinya dia seperti ini ya ini sketsanya saja grafik Y sama dengan X ya ini sumbu Y nah maka 1 dan 3 ini adalah 0 kemudian 1 kemudian 2 dan 3 nah kita beri batasan disini berarti kita ganti warnanya saja menjadi warna warna ungu misalnya ini adalah untuk batasan 1 dan 3 ya 1 dan 3 nah ini nah ternyata ini 8 per 2 sama dengan 4 ya ternyata luas ini adalah 4 kita cek ini kan luasnya bangunnya masih gampang jadi masih bisa kita cek atau kita perbesar disini sebelumnya ini berarti proyeksinya adalah 1 ini juga proyeksinya adalah 3 kalau kita perbesar gambarnya maka kita punya kita punya bangun seperti ini dengan ini berarti alasnya adalah 2 kemudian tinggi disini adalah 3 disini 1 ya nah bagaimana cara mencarinya berarti sederhana cara berarti kita bagi menjadi 2 bidang luas satunya adalah 2 kali 1 2 kemudian luas 2 adalah setengah kali alasnya 2 tingginya 3 maka dapatnya 3 ternyata luasnya adalah sama dengan 5 nah kita balik lagi kesini apakah ada yang salah atau enggak kira-kira integral dari 1 sampai 3 dari X adalah setengah X pangkat 2 kemudian 3 pangkat 2 9 dikurang 1 benar ya sekarang kita balik lagi kesini oh salah ya ini yang salah ternyata ini berarti bukan 3 lagi ya kenapa bukan 3 karena 3 itu untuk keseluruhan sedangkan kalau luas 2 kan hanya berarti ini 1 berarti ini sisanya 2 berarti setengah dikali 2 dikali 2 maka kita punya hasilnya adalah 2 sehingga luas total yang merupakan penjumlahan dari luas 1 tambah luas 2 itu sama dengan 4 nah ini sama kan hasilnya jadi 4 dengan hasil integral luasnya sama ternyata itulah kaedah dari penjumlahan dari integral jadi dia merupakan luas di bawah kurva dengan batasannya adalah batas dari integral tentu itu sendiri jadi konsepnya adalah merupakan luas di bawah kurva nah sekarang kita kembali lagi tadi ini untuk bidang yang mudah yang masih terjangkau mencari bidang jumlahan dari 2 buah bidang nah sekarang kita balik lagi ke contoh sebelumnya contoh sebelumnya ini adalah bidangnya adalah kurva x kuadrat kalau kita gambarkan kurva x kuadrat itu misalkan kita punya kurva kita kurva x kuadrat kalau kita sketch kan harusnya seperti ini ya anggap saja seperti ini x kuadrat ini sumbu x kurva x kuadrat ini kemudian tadi batasannya diberapa batasannya adalah 1 sampai 2 misalnya katakan 1 itu di sini 2 di sini maka kita diminta untuk menghitung integralnya integralnya berarti kita menghitung luas di bawah kurva ini nah bagaimana caranya sedangkan ini adalah kurva melengkung jadi kalau kita perbesar kalau kita zoom maka dapatnya adalah seperti ini nah tantangannya adalah bagaimana caranya menghitungnya kalau dia bentuknya segitiga maka akan lebih mudah nah ada yang dikenal istilahnya adalah integral liman nah integral riman konsepnya apa konsepnya adalah kalau kita perbesar lagi ya gambar ini kita perbesar lagi jadi ini ya ini adalah proyeksi dari sini ya nah ini sebenarnya adalah menjumlahkan N bidang yang berada di bawah kurva N bidang persegi panjang yang ada di bawah kurva jadi kita bisa dekati nanti ini kan 1 2 ya kita dekati dengan bidang persegi panjang seperti ini bidang-bidang persegi panjang intervalnya sama ya cuma kalau di gambar ini tidak sama tapi pada dasarnya interval yang panjang-panjangnya adalah sama nah karena jadi dipartisi menjadi N buah persegi panjang atau N buah bidang nah jadi menghitung luasnya bagaimana menghitung luasnya adalah menjumlahkan saja misalkan ini bidang 1 L1 kemudian ini L2 maka kita jumlahkan L1 tambah L2 tambah Ln maka nanti akan mendekati dengan hasil integralnya nah kenapa dia disini mendekati karena perhatikan bahwa kalau kita zoom lagi disini kita zoom lagi kita ambil beberapa bidang saja misalnya tiga kotak ini kita zoom jadi misalnya nah tiga kotak ini kita zoom maka akan ada bagian-bagian yang tidak terhitung kan yang kita hitung hanya yang luasan yang ini yang berwarna kuning nah akibatnya ada nih ada daerah yang yang berwarna hijau yang tidak kita hitung nah maka namanya mendekati nah sekarang pertanyaannya bagaimana supaya caranya kita memperkecil supaya itu sangat dekat dengan jarak aslinya maka caranya adalah membagi dia dengan n yang menuju tak hingga partisinya jadi partisinya semakin banyak partisinya maka dia akan semakin dekat dengan jarak aslinya jadi kalau kita partisi lagi misalnya ini kita partisi lagi menjadi 2 maka awalnya yang tidak terhitung menjadi terhitung jadi berkurang lagi galatnya atau errornya kemudian misalnya ini kita bagi lagi nah maka dia menjadi terhitung nah seperti ini ini semakin terhitung kalau misalnya kita bagi lagi kita bagi lagi misalnya menjadi beberapa beberapa bidang lagi kita bagi semakin kecil maka dia akan semakin semakin mendekati errornya nah jadi seperti itu ya jadi cara membagi partisinya adalah dengan membagi ke N yang menuju tak hingga partisi nah nantinya jumlahannya adalah jumlahannya merupakan luas itu nah karena kita berbicara tentang jumlah semakin ke kanan ya karena kita berbicara tentang jumlah kita berbicara tentang jumlahan ya jumlahan maka kita berbicara dengan yang namanya sigma nah ini teman-teman harus ingat sigma ya jadi ada sigma ini sigma penjumlahan ada juga sigma perkalian sigma i sama dengan 1 sampai n misalnya ini i sama dengan 1 sampai n juga nah yang kita pakai hanya ini saja ini tidak kita pakai ya sigma penjumlahan jadi diingat lagi ya sigma sigma ini jadi sebelum kita masuk ke riman kita masuk lagi ke tentang kaedah sigma penjumlahan sigma sigma ini awalnya berasal dari barisan jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar saya yakin tentang suku barisan ada U1 tambah U2 sampai UN nah ini sebenarnya sama dengan penjumlahan dari i sama dengan 1 sampai n dari UI jadi dia penjumlahan sukunya contoh contohnya sigma i sama dengan 1 sampai 4 dari X i maka ini sama dengan kita belum main ke indeks ya dari i misalnya maka ini adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 yang sama dengan 10 nah kemudian yang berikutnya misalkan kita punya i sama dengan 1 sampai 5 dari K misalnya nah maka ini sama dengan berarti tadi ingat lagi konsepnya penjumlahan sebanyak N penjumlahan sebanyak N ini penjumlahan sebanyak 4 suku nah ini berarti penjumlahan sebanyak 5 suku dari K berarti ada K ditambah K ditambah K ditambah K ditambah K berarti sama dengan 5 K seperti itu nah sehingga kita punya sifat bahwa kalau misalnya kita punya misalkan K merupakan konstanta merupakan konstanta maka kita punya sifat bahwa sigma i sama dengan 1 sampai N dari K C i misalnya sama dengan oh atau sebelum ada C ada indeksnya sama dengan K dikali N atau misalnya i sama dengan 1 sampai N K dikali C i misalnya maka sama dengan K dikali sigma i sama dengan 1 sampai N C i atau sifat lanjutannya dia juga berlaku untuk misalnya penjumlahan a i ditambah plus minus bi itu sama saja dengan disikmakan dulu baru dicumlahkan itu sifat-sifat dari sifat-sifat dari sigma nah setelah memahami tentang sifat-sifat dari sigma jadi misalkan nih kita kasih contoh dulu ya contohnya adalah kita mau diketahui sigma i sama dengan 1 sampai 100 dari a i di sama dengan 60 dan sigma dari i sama dengan 1 sampai 100 bi sama dengan 11 maka sigma i sama dengan 1 100 dari 2 a i dikurang 3 bi ditambah 4 itu adalah nah ini harus jelas ya i sama dengan 1 sampai 100 dari 2 a i dikurang sigma i sama dengan 1 sampai 100 dari 3 bi ditambah sigma i sama dengan 1 sampai 104 kemudian ini berarti sama dengan 2 dikali sigma i sama dengan 1 sampai 100 a i dikurang 3 sigma i sama dengan 1 sampai 100 bi ditambah sigma dari 4 adalah 4 dikali 100 ini berarti 2 tadi diketahui bahwa dia 60 dikurang 3 dikali 11 ditambah 400 maka hasilnya kita punya 487 seperti itu kemudian selanjutnya kita punya beberapa sifat khusus tentang sigma jadi ada beberapa formula formula aja formula khusus tentang sigma yang pertama kalau kita punya sigma i sama dengan 1 sampai n dari i maka ini adalah 1 tambah 2 sampai n itu sama dengan n dikali n plus 1 bagi 2 yang kedua kalau dia kuadrat maka dia sama dengan n dikali n plus 1 2 n plus 1 bagi 6 yang ketiga kalau dia i pangkat 3 sama dengan sama dengan ini n dikali n plus 1 bagi 2 pangkat 2 kemudian yang keempat sigma i pangkat 4 ini i sama dengan 1 sampai n semua ya itu sama dengan n dikali n plus 1 2 n plus 1 3 n kuadrat plus 3 n minus 1 dibagi dengan sangat dibagi dengan 30 nah jadi ini formula khususnya dan formula khusus ini bisa dibuktikan keseluruhannya silahkan kalau ada yang ingin mencoba sangat boleh dibuktikan ya oke nah setelah kita belajar sigma sekarang kita kembali lagi tadi ke integral riman ya dengan kita balik lagi tadi ke integral riman untuk yang x kuadrat yang x kuadrat nah kita kembalikan lagi saja misalkan misalkan fungsinya integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat dx nah ini kita hitung dulu hasilnya berapa hasil dari integral x kuadrat dx adalah 1 per 3 x pangkat 3 0 dan 2 maka 1 per 3 2 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 8 per 3 nah kita gambar dulu grafik fungsi x kuadratnya hanya untuk ini ya karena kita mau 0 dan 2 maka kita gambar saya ganti ganti warnanya dulu ini 0 katakan ini adalah 2 maka sebenarnya secara visualisasi berarti kita membagi menjadi n partisi dan sekerusnya sampai sini katakan ini kita bagi menjadi n partisi perhatikan bahwa berarti kita punya partisinya adalah dari x 0 x 1 x 2 sampai x n min 1 kecil dari x n dan x n nya dalam hal ini adalah 2 x 0 nya berarti 0 nah kita partisi di sebuah interval 0 sampai 2 interval tutup 0 sampai 2 kita partisi menjadi n interval maka kita punya panjang setiap interval nya adalah delta x nya adalah delta x nya berarti perubahnya ya dari x 0 ke x 1 misalnya itu nama jadi dari 0 ke x 1 kita gambar saja 0 x 1 x 2 x 3 sampai x n itu adalah ini delta x dan delta x ini harus sama interval nya jadi delta x nya panjang interval nya adalah karena panjang selang nya 2 kurang 0 berarti 2 dibagi menjadi n interval maka kita punya 2 per n yang artinya karena kita mulai dari 0 sampai n artinya kita punya sebanyak kita punya n plus 1 titik kan mulainya dari x 0 x 1 sampai x n berarti ada n plus 1 titik lanjut ke sini lagi akibatnya tulisannya semakin tidak bisa terbaca akibatnya kita punya berarti x 0 nya sama dengan 0 x 1 nya sama dengan delta x panjang nya berarti sama dengan 2 per n x 2 nya sama dengan berarti 2 dikali delta x berarti 2 kali 2 per n sama dengan 4 per n sampai kalau kita punya x i maka i dikali delta x yang artinya 2 i per n dan seterusnya kita punya sampai x n min 1 berarti ada n min 1 dikali delta x sama dengan n min 1 dikali 2 dibagi n n x n nya sama dengan n dikali delta x sama dengan n dikali 2 per n maka ujungnya harus sama dengan batas atasnya sama dengan 2 nah karena tadi konsepnya adalah menjumlahkan n bidang di bawah kurva maka misalkan anggap ini sebagai luasan ini adalah dengan notasi a r n r nya riman maka a r n itu adalah perkalian antara jadi kan untuk menghitung ini artinya apa gimana caranya alasnya dikalikan tingginya tingginya apa kalau disini x n maka disini adalah f x n kalau disini x n min 1 berarti ini f x n min 1 kalau ini x 0 berarti disini f x 0 sumbu y nya maka air n itu sebenarnya adalah perkalian antara f x 0 dikali delta x ditambah f x 1 dikali delta x ditambah f x 2 dikali delta x sampai seterusnya sampai f x n min 1 delta x nah ingat jumlah bidangnya sebanyak n titiknya memang n plus 1 tapi bidangnya adalah sebanyak n jadi ini juga harus sebanyak n juga nah nah tadi kita sudah dapat bahwa kita sudah belajar tentang sigma ya jadi ini adalah sebenarnya sigma dari f x i i nya itu mulai dari 0 sampai n min 1 delta x delta x nya kan sama nah x i nya adalah 2i per n f x i nya 2i per n nah kalau f x nya sama dengan x kuadrat maka dengan x i nya adalah 2i per n maka kalau f x i f x i nya adalah sama dengan berarti f 2i per n f 2i per n dari x kuadrat artinya 2i per n kuadrat ya jadi f x i nya adalah 2i per n dikuadratkan nah artinya akibatnya disini kita punya f x i dikali delta x adalah f x i nya tadi 2i per n dikuadratkan 2i per n dikuadratkan delta x nya adalah 2 per n berarti ini adalah 4i kuadrat per n kuadrat dikali 2 per n berarti dapatnya 8i pangkat 2 per n pangkat 3 nah jadi f x i dikali delta x nya ini nah sehingga kalau kita ingin menghitung luasnya berarti tadi kan arn nya adalah arn nya adalah sigma i sama dengan 1 sampai n dari f x i dikali delta x dikali 8i kuadrat per n pangkat 3 di pangkat 2 ya ini nah yang perlu diperhatikan tadi adalah konsepnya membagi menjadi tak hingga banyaknya partisi mana ya menjadi membagi menjadi n tak hingga partisi artinya kita mendekatinya dengan n nya kan menuju tak hingga berarti untuk mencari luasnya kita dekati dengan limit n meno juta hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n 8i kuadrat per n pangkat 3 nah ini limit tak hingga dari 8i kuadrat per n pangkat 3 adalah hasilnya 8 per 3 3 jadi limit tak hingga dari kalau ini misalnya kita jabarkan saja ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma ini kan yang indeksnya adalah i jadi 8 per n pangkat 3 nya boleh kita pindahkan 8 per n pangkat 3 dari sigma i sama dengan 1 sampai n i kuadrat ini sama dengan limit limit n menuju tak hingga n minus 1 n menuju tak hingga dari 8 per n pangkat 3 nah ini sigma i kuadrat tadi kita sudah dapat di sifat sifat ini jadi n dikali n plus 1 kalau sigma i kuadrat n dikali n plus 1 per 6 tulis lagi kita tulis disini ingat ingat sigma i sama dengan 1 sampai n dari i kuadrat adalah n plus 1 dikali n dikali n dikali n plus 1 dikali n plus 1 bagi 6 n dikali n plus 1 dikali 2 n plus 1 bagi 6 nah sekarang kita ingin mencari kalau sigma i sama kalau kita ingin mencari ini nah kalau dia sampai n pn maka hasilnya ini tapi kalau sampai n minus 1 artinya kita ganti n menjadi n minus 1 akibatnya kita dapat disini berarti n minus 1 dikali n dikali 2 kalau diganti jadi n minus 1 berarti kan 2 dikali n minus 1 plus 1 jadinya 2n minus 2 plus 1 jadinya 2n minus 1 jadi langsung aja 2n minus 1 dibagi dengan 6 tetap kemudian ini berarti limit n menuju tak hingga dari 8 dengan 6 berarti 4 per 3 dari n minus 1 dikali n dikali 2 n minus 1 bagi n pangkat 3 ini berarti sama dengan sama dengan 4 per 3 limit n menuju tak hingga berarti ini n kuadrat min n dikali langsung kita cari aja ini n kuadrat min n dikali 2n min 1 berarti dapatnya 2n pangkat 3 dikurang 3n kuadrat kurang n dibagi n pangkat 3 maka limit tak hingga dari ini adalah 2 sehingga ini dapatnya 8 per 3 jadi kalau tadi cepat saja langsung dapat 8 per 3 jadi hasilnya sama dengan 8 per 3 dan hasil 8 per 3 ini adalah luas daerah di bawah kurva dan ternyata sama dengan ketika kita mencari integral nah jadi balik lagi konsepnya adalah mencari luas daerah di bawah kurva nah silahkan dibaca lagi diulang-ulang lagi untuk belajar ini tidak bisa hanya 1 kali belajar atau 1 kali mendengarkan langsung paham tapi perlu mencoba banyak latihan soal lagi supaya lebih mengerti lebih mudah menerapkan konsepnya tadi sekian untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya terima kasih selamat menikmati